Adalah sebuah objek wisata yang terintegrasi di mana kita dapat melakukan aktivitas, rekreasi, dan wisata alam. Di sini terdapat pemandangan sawah yang unik. Dengan luasnya yang mencapai 2 hektare, kawasan wisata ini berisikan gazibu-gazibu cantik di tengah sawah. Kemudian di pinggir sawahnya juga ada beberapa kursi estetik, ayunan yang dilengkapi dengan hiasan dan ornamen-ornamen cantik lainnya. Sawah lukis berada di tengah persawahan yang di dalamnya terdapat spot foto yang instagramable. Jadi di sini ada cukup banyak spot foto yang bisa kita ambil mulai dari bangku-bangku yang dilengkapi dengan hiasan, kemudian ada jalan setapak yang menghadap langsung di tengah sawah lukis, kemudian gazibu-gazibu yang indah, dan beberapa spot foto lainnya. Gazebo yang ada di tengah sawah lukis ini juga tersedia cukup banyak dan luas. Tempat duduknya berupa kursi kayu. Nah, fasilitas yang ada di sini juga cukup lengkap loh, seperti parkir mobil dan sepeda motor yang bisa dibilang cukup luas. Kemudian ada musola, gazebo yang dapat menampung beberapa wisatawan dengan lampu gantung dan tempat duduk estetik yang berwarna coklat yang menghadap langsung ke sawah. Kemudian ada toilet umum, dan yang menariknya juga ada musik yang dilengkapi dengan musik alunan Jawa yang dapat menghidupkan suasana antara sawah dengan alam-alam. Kemudian tiket masuk, untuk masuk ke sawah lukis ini tidak membayar guys. Jadi di sini tiketnya itu gratis. Kalian cukup hanya membayar menu makanan dan minuman yang ada di sawah lukis. So, tunggu apa lagi? Ayo pergi ke sawah lukis. Tempat ini buka pada jam 9 pagi hingga 7 malam, di Senin sampai dengan Sabtu, dan Minggu 7 pagi sampai dengan 7 malam. Yang berada di lokasi Jalan Pertanggina Singketuri, Bijai Utara, Sumatera Utara. Jadi pengunjung hanya dapat ke sawah lukis membutuhkan waktu sekitar 2 menit dari kota Bijai dan 1 jam dari kota Medan melalui tol. So, ayo pergi ke sawah lukis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!